Mereka semua digunduli, apakah memang betul tujuannya adalah positif sebagai tempat rehabilitasi untuk mereka para pengguna narkoba atau ada maksud-maksud sebaliknya seperti yang sudah sempat diungkapkan yaitu sebagai bentuk perbudakan. Kami akan cari tahu bersama dengan partner sumber lainnya, tapi sebelumnya kami juga akan sajikan data dan fakta mengenai kasus ini. Kerangkeng manusia, rumah bupati non aktif dan ini disebut sebagai tempat rehabilitasi. Setidaknya itulah yang diakui oleh terbit rencana perangin angin, bupati langkat non aktif yang juga ditangkap oleh KPK. Dan ini belum memiliki izin dari keterangan yang disampaikan oleh terbit perangin angin ini sudah 10 tahun kerangkeng ini ada. Ukurannya 6 x 6 meter, 36 meter. Anda bisa bayangkan seperti apa atau bagaimana luas dari 6 x 6 ini. Dugaan sebagai tempat melakukan penyiksaan karena memang disabotkan, ada luka-luka yang didapatkan atau dilihat dari orang-orang yang ada didalam karangkeng tersubut. Posibleng payagang magbukas ang ilang buffet bars sa general community quarantine areas, pero iba ang setup. Ayon sa Department of Trade and Industry, hindi pwedeng ang dating setup na self-service. Ang mungkahin ng DTI, imbis na customer ang kukuha ng pagkain, may server ng maghahain. At dapat nakatakip ang mga daka-display na pagkain. Dapat ding may face mask ang mga empleyado ng kainan, pati mga customer na papasok. At syempre, dapat sundin ang physical distancing. Abangan, ang ibu pangmangabalita, 74 oras suikend. Aku po si Leigh Albus, buung pusok para se-Pilipino. Status penganjuran LITUA dilangkawi LTDL 2022. Kementerian Belia dan sukan KPS telah menerima permohonan rasmi dari syarikat penganjur Human Voyage Namerhat, HV, untuk menunda kejohanan yang dijadwalkan berlansung pada 3 hingga 10 Mac 2022 kepada 18 hingga 26 Jun 2022. Ketua Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negara, Muhammad Azhari Muhammad, menerusi satu kenyataan menjelaskan, HV telah mengemukakan tiga justifikasi berhubung penundaan jelajah perkenaan. Pertama, peningkatan kes COVID-19 yang mendadak dan membimbangkan melibatkan penularan varian Omikron di seluruh dunia. Kedua, keperluan untuk menjalani kuarantin wajib terutamanya bagi individu dari negara yang disenaraikan berisiko varian Omikron oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Terakhir, perstrukturan semula strategi pemasaran dan pengkomersialan termasuklah melibatkan hak siaran agar tidak bertindih dengan kejohanan di Eropah. KPS juga sudah menjadwalkan mesyuarat jawatan kuasa pelaksanaan LTDL 2022 pada 27 Januari ini. Kepala, Siwa Hwongi, Rokomoye Howard, Pertama, Kabupatung, Koro, Mburumbasanga, Sanpagatura, Rewa, Pertama, Kachungang, Suwa, di hotel di Urban Oasis, 115 Robertson Road, Suba. Jika saya ingin mengenai hotel, saya akan mengenai website www.urbanoasisvg.com. Jika saya ingin mengenai hotel, saya akan mengenai hotel. Jika saya ingin mengenai hotel, saya akan mengenai hotel, saya akan mengenai hotel. Tengah koe, Scottie. Saya ingin mengenai hotel vanababababababababababababai. Ketawa saya ingin mengenai hotel Danah можем langsung sponsoring meinstering market selamat menikmati 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 Terima kasih. Terima kasih.